selamat menikmati dan teman saya Dertisa Fitri sebagai marketing masalah yang membuat kami memunculkan ide bisnis ini yang pertama, banyaknya calon karyawan yang kurang memahami bidang akutansi ini yang kedua, terjadi kesalahan dalam menghitung pencatatan keuangan yang ketiga, banyaknya perusahaan yang membutuhkan karyawan-karyawan yang mengokupaten solusi yang kami berikan ada dua, yaitu offline service dan online service yang pertama, online service yaitu para pendaftar memasuki gedung yang sudah kami sediakan agar mendapatkan pelatihan-pelatihan dan materi-materi yang kedua, online service yaitu para pendaftar login melalui akun-akun yang sudah kami berikan agar mendapatkan materi-materi selanjutnya ada target customer yang pertama, pelajar yang kedua, perusahaan yang ketiga, calon karyawan selanjutnya, market sizing total available market kemungkinan ada 20.000 customer akan memakai jasa seharis Indonesia yang kedua, service available market ada 10.000 customer yang terjangkau oleh teknologi yang ketiga, service obtainable market ada 7.000 pangsa pasar yang dapat dicapai perbulannya berikut ini adalah kompetitor-kompetitor yang sudah ada lebih dahulu dan kami selanjutnya ada monetization atau business model yang pertama, pemasukan dari pendaftar pelatihan seharis Indonesia perbulan yang kedua, pemasukan dari kontrak perusahaan-perusahaan yang berkerjasama dengan seharis Indonesia per tahun berikutnya ada melalui stone Agustus 2019 adalah pembukaan PT. Saris Indonesia yang kedua, September 2019 mempromosikan jasa pelatihan PT. Saris Indonesia melalui online yang selanjutnya, Oktober 2019 mempromosikan secara langsung ke sekolah SMA ataupun SMK selanjutnya, November 2019 mempromosikan melalui festival-festival dengan membuka stand selanjutnya, Desember 2019 bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan selanjutnya, funding needs and allocation total biaya yang dibutuhkan sebesar 50 juta rupiah dengan alokasi yang pertama, marketing sebesar 10 juta rupiah yang kedua, promosi sebesar 10 juta rupiah yang ketiga, capex sebesar 5 juta rupiah dan equipment sebesar 25 juta rupiah berikutnya ada marketing and customer acquisition yang pertama, memberikan diskon untuk event-event tertentu yang kedua, memberikan promo untuk pendaftar yang mengajak teman ataupun saudaranya yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggan berikut ini adalah kontek detailnya sekian presentasi yang sudah saya buat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.